Ratusan buru salah satu pabrik susu ternama di Indonesia beraksi mogok kerja di kawasan padalaran Kabupaten Bandung Barat, Rabu Pagi. Para buru hanya beraksi diam diri, tidak beraktivitas, dan blokir pintu masuk pabrik. Buru menyatakan menolak penetapan pensiun pada umur 50 tahun. Setidaknya 328 guru honorer yang mengajar di sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Mogok Kerja. Aksi tersebut akibat di tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menertibkan Permen Pan-RB No. 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS serta pelaksanaan seleksi CPNS 2018. Permen tersebut dirasa memberatkan guru honorer dengan masa pengabdian lebih dari 35 tahun. Selama mendedikasikan hidup untuk mengajar di sekolah, para guru honorer merasa waspas. Hal tersebut karena guru honorer yang memiliki SK hanya dari kepala sekolah, statusnya tidak tetap atau GTT yang bisa tergeser atau bahkan dipecat karena munculnya angkatan baru. Salah satu guru honorer mengatakan dirinya merasa berat harus meninggalkan mengajar anak-anak di sekolah untuk ikut mogok kerja. Tapi menurutnya hak sebagai tenaga pendidik harus segera terwujud. Pasalnya, dedikasi serta loyalitas untuk dunia pendidikan dirasa tidak kurang. Ya, jadi tujuan kami di sini itu dalam rangka ingin menentuk keadilan untuk guru honorer, terutama untuk yang kategori 2. Jadi untuk guru-gur ditergitkannya S.T. Bupati, lalu gaji honorer lebih dimanisya untuk WMR gitu. Karena kan gajinya itu rata-rata antara Rp300.000 sampai Rp500.000 per bulan. Dan itu kadang ada yang biar tiap kurang lancar. Sementara itu, Koordinator Forum Guru Honorer Kecamatan Lembang menilai aksi mogok kerja wajar. Mengingat gaji guru honorer saat ini berkisar antara Rp300.000 sampai Rp500.000 per bulan, yang tidak sebanding dengan pengabdian mencerdaskan anak bangsa yang telah berlangsung selama belasan bahkan puluhan tahun mengajar. Intinya tuntutan kami, yang pertama memang terbitkan S.K. Bupati untuk seluruh honorer dengan kategori silahkan Pak Mangguk Bikjakan itu lebih tahu. Yang kedua, intinya kita menuntut gajinya WMR. Kemudian yang ketiga, jelas untuk K2 diangkat tanpa testing. Itu tuntutan-tuntutan yang saya sampaikan. Dan memang karena guru honorer ini memang sangat prihatin. Makanya guru honorer itu disebut makhluk yang aneh gitu ya. Karena apa? Dengan Rp300.000 dia bisa hidup. Nah, ini Rp300.000 udah kadang-kadang ya seperti itulah. Rp300.000 sampai Rp500.000. Karena apa? Dari Permendiput itu sendiri sudah jelas bahwa 15% untuk guru honorer. Mereka berharap melalui mogok kerja ini, kesejahteraan guru honorer bisa diperhatikan pemerintah daerah maupun pusat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV